bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami mat saifam gimana semua kabarnya semoga sehat selalu sebelumnya ya mohon maaf ini agak lama enggak upload jadi ada sedikit ini libur dulu oke pada video kita kali ini ini akan memperlihatkan tentang apa mangga apa jambu kan mangga jambu madu deli nah ini jambunya bisa dilihat sendiri sudah gede-gede jambu madu deli ini warnanya yang tipe ini ya hijau karena ada kalau enggak salah tuh ada yang warna merah kalau enggak salah enggak salah ya tapi ada warna merah semua warna jurnal ini tipenya warna hijau nah tapi nanti kalau udah mulai tua apa sudah udah mulai masak nanti tuh ya warnanya tuh enggak hijau hijau banget itu malah jadi putih terus ada merahnya di bagian ujungnya itu nanti kita tengok sendiri itunya ini untuk tanamannya ngomong-ngomong sudah berumur sekitar satu tahun setengah itu hasil cangkoan bisa dilihat sendiri dari batangnya aja udah ketahuan ini kalau cangkoan nah untuk buahnya sendiri ini udah berupa dua kali berbuah nih yang yang pertama itu kami taruhkan di pot potnya itu sekitar kurang lebih seperti ini ya ini tata naman jeruk kami kurang lebih seperti ini ukurannya gede pakai posemen terus waktu berbuah pertama itu rasanya muanis banget manis asli manis sekali tuh seumur-umur nyoba jambu yang manis ya itulah ya mantep banget itu manis itu saya siap kami pindahkan ke tanah terus kami perbanyak rencananya ini seperti ini bisa kita lihat sendiri nah ini sudah mulai kami cangkokin perbanyak mulai kami perbanyak Hai rencananya kami berbanyak lagi nanti entah mau apa teman-teman beli atau maupun di nanti perbanyak di belakang nanti ya entahlah yang penting kami perbanyak dulu buahnya soalnya ini jambunya mantep banget nih rugi kalau enggak diperbanyak untuk cara ini juga apa cangkokannya nanti bisa tengok di channel kami di bagian apa namanya playlist video itu ada banyak situ tutorial tutorial tentang cara mencangkok juga cangkok mangan cangkok jambu banyaklah pokoknya nanti tinggal di cek di situ oke kita cek lanjutnya kita cek ke bagian buahnya oke sekarang kita pindah ke bagian buahnya kita buka dulu Oh iya ini buahnya ini juga Kak ada triknya ya biar enggak di ini apa busuk ataupun di makannya ulat gitu jadi di kita kasih plastiknya itu untuk ngasih plastiknya juga waktu ini ada triknya nanti kami kasih tahu untuk itu selanjutnya nah ini buahnya ini sudah mulai dibuka itu kan gede gede tapi rasa manis di pot sama di tanah langsung itu berbeda itu kan kalau disini manis sih cuma ya masih kalah manisnya dengan posisi di pot kemarin itu tuh segede itu tuh bisa gede gitu ya tapi kalau soal perbandingan manis sama tidaknya ya masih manisan dini pot justi pot mungkin karena kalau di apa namanya di posisi tanah langsung itu kadar airnya itu enggak ke bisa kita kontrol jadi berbeda ini posisinya udah tua ini nah ini udah sangat-sangat tua ini seperti ini udah gua aku seperti jadikan warna putih nah terus dia tuh ada merah-merahnya jadi kayak ini jambu hijau sebenarnya jambu hijau tapi entah kalau malah jadi kayak gini mungkin emang kayak gini jadi buahnya enggak tahu terus yang sebelah situ satu mau kita buka dulu hanya juga besar nah kira-kira seperti itu buahnya mantep buahnya ini untuk cara apa namanya membungkusnya disini kan ada apa namanya bunganya kayak gini nanti bunganya itu kita tunggu rontok dulu nah seperti ini contohnya nah tunggu sudah rontok seperti ini nanti kita bungkus dengan plastik seperti di sebelahnya ini nah itu udah mulai ketika seperti cukup simpel dan mudah itu guys nanti enggak ada semprot-semprotan enggak ada desinfektan desinfektan kan soalnya mau dimakan keluarga jadi ya yang alami-alami saja itu kira-kira nah udah lanjut ke jenis selanjutnya satu nah ini untuk perbandingannya ya kan kan sedih rumah jadi biar bisa tahu sebesar apa ukuran buah jambunya ini aja nah bete aja dulu tel nah kira-kira seperti ini ukurannya ini gelasnya dan ini jambunya udah gede soal urusan manis dan tidak manisnya nanti bisa dicoba tapi kami bisa mencoba yang kemarin udah icip-icip juga udah manis banget cuma ya soal masnya masih saya seperti saya bilang tadi masih kalah dengan yang di dalam pot si dalam pot Oke saya akhiri video kali ini sangat terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman jika perempat jika ada pertanyaan bisa coret-coret pada kolom komentar nanti ya Oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya selamat menikmati